Politik identitas yang kemudian kita berikan dulu bahaya itu adalah ketika dimaknai oleh sebagai sebuah kendaraan Yang kendaraan itu digunakan untuk menuntut satu kepentingan atau tuntutan yang berdasarkan kepentingan dengan politik tertentu atau kepentingan-kepentingan tertentu Islam yang begitu adiluhum value-nya nilai-nilainya kemudian kalau diturunkan menjadi partai politik menjadi sesuatu yang dalam tanda petik yang kita kata-kata dikotor Nah politik itu seni untuk mereka kekuasaan gitu Kalau itu agama dijadikan alat untuk mereka kekuasaan ya Apa yang dikatakan Rasulullah Jadi kalau orang sudah cinta dunia dan kekuasaan akan mengikis demi sedikit Keatamaan itu yang dikhawatirkan Cak Nur Sehingga Cak Nur kemudian lebih memilih ya Islam Tetapi kemudian partai politik no Partai-partai politik atau partai Islam pun dalam arti ayolah gitu Islam yang adiluung itu jangan diturunkan Disempitkan hanya dengan hanya untuk alat untuk mengapai sesuatu yang bersifat duniawi dan kekuasaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali di channel Tauhi Cinta Kali ini kita akan membahas mengenai bahaya politik identitas Tahun ini kita sudah masuk ke tahun politik Sebentar lagi pemilu 2024 akan kita laksanakan Partai politik atau juga para calon-calon atau bakal calon presiden dan juga para tim sesnya Itu sudah melakukan berbagai manuver Untuk bagaimana calon pemimpinnya bisa gol atau bisa maju sebagai pemimpin Indonesia di masa depan Nah banyak orang memprediksi Ya tak sedikit dari mereka Mengatakan bahwa Pemilu 2024 nanti tak ubahnya seperti yang terjadi pada Pilkada 2012 Atau pemilu presiden Di 2014 dan juga 2019 Ada perpecahan Yang terjadi Ya kalau menggunakan bahasa netizen itu antara cebong dan kampret gitu ya Nah kita akan membincang ini Bahaya politik identitas Dan bagaimana Rasulullah sebenarnya dalam berpolitik Nah bagaimana juga misalkan Politik identitas ini versus dengan politik kebangsaan Nah kita akan membincang ini dengan Ustaz Mahul Sin Aziz Beliau adalah pembina di channel Tauhi Cinta Dan juga dosen institut ilmu Al-Quran Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz sudah punya pilihan Pak Ustaz Belum Oh belum Oh ininya belum ada Nah Apa sih politik identitas itu sebenarnya Pak Ustaz Dan kenapa ini bisa terjadi Dan selalu berulang gitu maksud saya Ya pertama sih saya kira harus didudukkan dulu ya Mas Rifki Kita sedang dudukkan Sedang didudukkan dulu Politik identitas dalam konteks ilmu sosial dan humanioral Sebenarnya gak ada yang salah ya Karena politik identitas itu dimaknai oleh Sebagai sebuah kendaraan Yang kendaraan itu digunakan untuk menuntut satu apa ya Satu kepentingan atau tuntutan yang berdasarkan kepentingan Bukan politik tertentu atau kepentingan-kepentingan tertentu Kalau itu tidak ada masalah Karena boleh jadi positif ya Yang baik di luar negeri maupun di negara kita kan juga muncul ya Misalkan tuntutan Afro-Amerika Itu kan menuntut kesetaraan derajat ya Mereka dulu orang-orang yang tidak warga Amerika asli lah dikatakan Itu tidak mendapatkan tempat yang layak Teman-teman gerakan feminisme itu kan juga politik identitas Dalam konteks ilmu sosial dan humanioral Teman-teman yang di Indonesia itu kan ada Ada kelompok-kelompok adat ya Yang kemudian juga menjadikan adat mereka sebagai kendaraan Untuk menurut tanah ulayah Itu kan juga tidak ada masalah gitu Tetapi yang kita bicarakan Politik identitas yang kemudian kita berikan Juru bahaya itu adalah ketika Seseorang kemudian Menitik beratkan pada identitas tertentu Apakah itu ras Apakah itu agama Apakah itu apalagi Suku dan sebagainya Kemudian dimobilisasi untuk Mengaruhi pilihan Pemilih gitu ya Mobilisasi pemilih untuk memilih seseorang Berdasarkan hanya itunya Hanya agamanya Hanya sukunya Atau rasnya dan sebagainya Sehingga apa Sehingga Dikhawatirkan Kalau politik identitas Dalam konteks yang saya maksudkan tadi Preferensi seorang Pemimpin yang sebenarnya dia mumpuni Akan dikalahkan gitu ya Terdistorsi oleh politik identitas ini Sehingga kemudian rasulullah mengatakan Sehingga kita memilih pemimpin Disebut pemimpin identitas itu Gara-gara dia agamanya sama dengan saya Gara-gara sukunya sama dengan saya Gara-gara Partainya sama dengan saya Tetapi kemudian tidak mempendulikan Atau bahkan mendistorsi Kemampuan sang pemimpin itu Disitulah dikhawatirkan Kemudian politik identitas Dan itu bahaya Bahayanya bukan hanya bahaya secara teoritis ya Tadi Mas Rifki mengatakan Kita sudah punya pengalaman Konflik Horizontal Pilkada DKI tahun 2012 Gara-gara politik identitas Pokoknya Yang muslim Yang bukan muslim Pasti tidak Tidak capable Untuk memimpin 2014 Pilpres juga Waduh Dua kelompok itu Secara horizontal Luar biasa dampaknya Bahkan Sebuah rumah tangga Bisa jadi Berantem Atau memutuskan WL keluarga Macem-macem Jadi bahkan Ada satu rumah tangga Ada kasus-kasus yang ekstrim Kemudian Itu kemudian memutuskan Bercerai Gara-gara pilihan Dan polipresnya Ada Ada Di daerah Di Indonesia Timur Itu ada orang harus Memindahkan Makamnya Gara-gara ternyata Pilihannya berbeda Tidak boleh dimakamkan Di tempat yang Pilihannya berbeda Dengan prevensi itu Dan ternyata Kita gak belajar banyak 2019 Politik identitas juga Terus kemudian Digemakan Karena apa Karena kepentingan Keuntungan politiknya Nyata Sehingga kemudian Itu terus diulang Saya khawatir Mas Rivi Kalau tidak kita Angkat Menjadi sebuah Sesuatu yang penting 2024 Ini akan Berulang Masa kita Sudah tiga kali Masa melakukan Hal yang keempat Bahkan ada Seorang tokoh Yang sudah keliling Kemana-mana Diberi Julukan Bapak politik Identitas ya Terlepas kita Setuju atau tidak Tetapi Apa fenomena Tiga kali Kita Berpolitik Dengan politik Identitas itu Menurut saya Mengkhawatirkan ya Banyak orang Kemudian secara Horizontal Terpecah Belah Sekarang Kampret Sama Sama Cengpong Aja Orang kemudian Yang Yang dulu Kemudian berantan Dalam Belpres Berkontestasi Dalam Belpres Sekarang Sudah Bergabung Di pemerintahan Pak Jokowi Tetapi Grassroot Tetap Yang Kemudian Mengatakan Itu Tidak Bisa Tetap Antara Cengpong Sama Kampret Tidak Akan Pernah Ini Nah Politik Ini kan Sebenarnya Alat Ya Betul Nah Tapi Bagi Sebagian Orang Itu Dianggap Politik Itu Kotor Politik Itu Menghalalkan Sebagai Cara Bahkan Apa Kalaupun Bisa Bekerja Sama Dengan Setan Atau Ujin Itu Dilakukan Misalkan Nah Kalau Memang Politik Itu Alat Tapi Kenapa Berarti Manusianya Yang kotor Artinya Politik Identitas Ini Sengaja Terus Dimainkan Biar Untuk Kepentingan Lagi-lagi Suara Kepentingan Lagi-lagi Kepentingan Politik Bolongan Tertutu Atau Partai Tertutu Ya Tidak Ada Yang Salah Dengan Identitas Kita Semua Kan Perlu Identitas Pengakuan Terhadap Satu Individu Atau Kelompok Itu Disebut Identitas Kita Kita Ini Cuma Diberikan Identitas Yang Genuin Yang Asli Yang Dari Allah Cuma Dua Mas Riki Pertama Abdullah Kita Ini Habat Tuhan Yang Kedua Wakil Itu Nafah Cuma Itu Sehingga Identitas Identitas Yang Lain Itu Pasti Identitas Dunia Identitas Yang Diakui Secara Hakiki Oleh Allah Maka Kalau Kita Memainkan Identitas Selain Identitas Kehambaan Sama Kekhalifahan Itu Pasti Dampaknya Luar Biasa Kita Mainkan Agama Saja Kita Agama Kan Harus Ya Agama Siapa Yang Melarang Orang Mengaku Muslim Tapi Menjadikan Agama Menjadi Identitas Kita Pasti Kemudian Menganggap Orang Yang Beragama Lain Menjadi Orang Yang Berbeda Min Sehingga Itu Mengkhawatirkan Banyak Handicap Kalau Kita Bawa Kemana Mana Saya Muslim Kita Akan Punya Handicap Halangan Untuk Menyapa Dengan Sapaan Yang Memuliakan Orang Orang Yang Keyakinannya Berbeda Belum Lagi Kalau Identitasnya Kebangsaan Saya Indonesia Maka Kalau Kita Menyapa Orang Luar Indonesia Pasti Juga Ada Hambatan Untuk Memuliakan Mereka Belum Lagi Kesukuan Dan Sebagainya Apalagi Kita Ini Masya Allah Kan Bini Kayak Kita Ini Macem Macem Bahasanya Macem Macem Gitu Sukunya Macem Macem Sehingga Kemudian Kok Saya Kemudian Melihat Politik Identitas Yang Kita Khawatirkan Itu Gak Pernah Diakui Di dalam Islam Karena Islam Cuman Satu Sapalah Orang Lain Sebagai Hamba Tuhan Yang Sama Dan Bekerjalah Atau Sapalah Orang Lain Kalau Bisa Tonjolkan Dirimu Dengan Apa yang Membantu Tuhan Untuk Mesejahterakan Semesta Apa yang Kita Bisa Bantu Sebagai Politikus Apa yang Bisa Bantu Sebagai Ekonom Sebagai Dosen Dan Sebagainya Jadi Semuanya Cuman Satu Muaranya Bagaimana Kehambaan Kita Identitas Kehambaan Berarti Apa Menganggap Memuliakan Orang Dengan Dengan Kemuliaan Yang Sama Karena Apa Karena Mereka Sesama Hamba Tuhan Dan Yang Kedua Orang Itu Akan Dimuliakan Tergantung Pada Apa Yang Dia Kontribusikan Apakah Kekhalifahnya Berfungsi Dengan Baik Rasulullah Saya kira Tidak Pernah Memainkan Politik Identitas Itu Di Dalam Konteks Politik Bahkan Kalau Mau Rasulullah Tidak Sebagai Seorang Rasul Sebagai Pemimpin Negara Waktu Itu Di Madinah Rasulullah Bisa Menggunakan Politik Itu Untuk Memperangus Pihak Pihak Yang Berbeda Ternyata Dengan Pihak Madinah Rasulullah Bisa Mengayomi Menjadi Satu Warga Madinah Yang Punya Hak Dan Kewajiban Yang Kemudian Sama Gitu Disitu Ada Yahudi Ada Nasrani Ada Majusi Dan Mereka Bisa Berdampingan Gitu Politik Itulah Yang Disebut Politik Kebangsaan Mas Rimp Gini Kalau Politik Identitas Itu Cenderung Eksklusif Bagaimana Saya Yang Muslim Kemudian Identitas Saya Saya Harus Berkelompok Saya Memilih Yang Muslim Gitu Enggak Peduli Yang Muslim Itu Punya Kapasitas Kepimpinan Yang Baik Atau Tidak Punya Kecakapan Memimpin Nanti Enggak Penting Yang Penting Bukan 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 Saya Tidak Memilih Orang Yang Non Islam Dan Sebagainya Itu Yang Disebut Politik Identitas Zaman Rasulullah Saya Kira Dengan Biaga Madinah Memberikan Sebuah Model Kepada Kita Bagaimana Menjadikan Biaga Madinah Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Kanjing Nabi Di Madinah Sebagai Sebuah Politik Kebangsaan Politik Yang Kemudian Mengayomi Semua Elemen Bangsa Yang Berbeda Beda Itu Ditarik Menjadi Sesuatu Sebuah Bangsa Yang Satu Kalau Mau Ditarik Lagi Sebagai Sebuah Politik Kemanusiaan Itu Lebih Adil Luwung Yang Lebih Luar Biasa Dan Kita Agak Worry Agak Miris Kalau Kita Baca Sejarah Islam Politik Identitas Itu Mulai Muncul Ketika Fitnatul Kubra Kan Zaman Abu Bakar Masih Oke Karena Abu Bakar Itu Cuman Konsolidasi Dua Tahun Zaman Uman Ben Khotob Administrasi Negara Itu Luar Biasa 10 Tahun Zaman Usman Sudah Mulai Itu Identitas Keluarga Kemudian Agama Ditarik Tarik Ke Bidang Politik Kelompok Dan Sebagainya Maka Mengerikan Usman Terbunuh Ali Terbunuh Cucunya Rasulullah Juga Terbunuh Itu Kalau Kita Bahasa Sejarah Itu Nangis Sesungguhnya Bagaimana Seorang Ali Bin Abi Talib Itu Bisa Perang Dengan Ya Ibaratnya Mertuanya Sendiri Aiz Dalam Perang Jama Bagaimana Kemudian Dalam Perang Sifin Ali Perang Dengan Muawiyah Sesama Sahabat Nabi Dan Itu Pertumpahannya Masya Allah Luar Biasa Dan Kalau Itu Terus Kita Biarkan Kita Tarik Kesini Apa yang dikhawatirkan Caknur Saya Kira Akan Terus Terjadi Bahwa Ingat Politik Itu Cuman Alat Jangan Politik Kita Jadikan Tujuan Sehingga Menghalalkan Segala Cara Kalau Politik Kita Jadikan Tujuan Tapi Politik Kalau Alat Mestinya Ada Fatsum Politik Ada Etika Ada Moral Politik Yang Bagaimana Kemudian Orang Itu Memilih Pemimpin Bukan Berdasarkan Dia Muslim Dia Sukunya Apa Tapi Berdasarkan Apa Dia Capable Keadilannya Dia Mensejahterakan Atau Enggak Punya Kemampuan Atau Enggak Itu Yang Saya Kira Penting Diingatkan Oleh Kita Semua Jangan Sampai 2012 2014 2019 Terulang Lagi 2014 Terlalu Mahal Mas Rifqi Taruhannya Kalau Kita Terus Mengagum Politik Identitas Dengan Itu Semua Kita Menghalalkan Segala Cara Untuk Menggapai Kekuasa Oke Terakhir Kita Taukan Indonesia Ini Negara Mayoritas Muslim Dan Politik Ya Memang Alat Tapi Alat Yang Memperalat Agama Kebanyakan Insya Islam Makanya Waktu itu Cendekiawan Muslim Profesor Nuhal Ismajid Atau Kita Biasa Sebut Cak Nur Itu Menggulirkan Gagasan Mengenai Islam Separtai Islam Jadi Islam Terlalu Luhung Terlalu Adil Luhung Terlalu Luhur Untuk Dijadikan Alat Politik Ya Nilai Nilai Islam Luar Biasa Tapi Ketika Kita Sempitkan Kedalam Ranah Politik Itu Malah Terjadi Banyak Kejahatan Disitu Mungkin Ada Juga Apa Namanya Ya Banyak Hal Yang Terjadi Komentar Cuman Akhirnya Kan Agama Dijadikan Alat Saya Kira Saya Sepakat Apa Yang Disampaikan Cak Nur Islam Partai Politik Nuh Itu Kan Sebenarnya Partai Islam Itu Kan Sebenarnya Kritik Cak Nur Ketika Cak Nur Mencoba Masuk Ke Dunia Politik Ikut Konvensi Partai Golkar Jadi Presiden Ternyata Masya Allah Betapa Kemudian Islam Yang Begitu Adil Luhung Valuenya Nilai-nilainya Kemudian Kalau Diturunkan Menjadi Partai Politik Menjadi Sesuatu Dalam Tanda Petik Yang Kita Katakan Tadi Kotor Nah Politik Itu Seni Untuk Mereka Kekuasaan Kalau Itu Agama Dijadikan Alat Untuk Mereka Kekuasaan Apa Yang Dikatakan Rasulullah Jadi Kalau Orang Sudah Cinta Dunia Dan Kekuasaan Akan Mengikis Demi sedikit Keagamaannya Itu Yang Dikhautikan Cak Nur Sehingga Cak Nur Kemudian Lebih Memilih Islam Yes Tetapi Kemudian Partai Politik No Partai Partai Politik Partai Islam No Dalam Arti Ayuklah Islam Yang Adiluong Itu Jangan Diturunkan Disempitkan Hanya Dengan Hanya Untuk Alat Untuk Mengapai Sesuatu Yang Bersifat Duniawi Dan Kekuasaan Oke Terima kasih Ustaz Ya Luar biasa Bahwa Ya Mari kita Berpolitik Secara Bijak Mari Berpolitik Secara Sehat Agar Kita Bisa Mendapatkan Pemimpin Yang Juga Hasil Dari Aspirasi Rakyat Dari Suara Yang Bersih Dari Rakyat Bukan Gak Boleh Memilih Pemimpin Yang Muslim Kalau Kita Muslim Tapi Bukan Karena Islam Tapi Karena Kemudian Dia Punya Kapasitas Untuk Memimpin Punya Keadilan Jadi Nilai-nilai Seseorang Layak Jadi Pemimpin Itu Yang Menjadi Preferensi Kita Bukan Karena Agamanya Ya Karena Ketika Suatu Perkara Kita Serahkan Bukan Pada Ahlinya Yang Tidak Punya Kapasitas Yang Tidak Punya Kere-kere Sesama Fanta Zirisa Itu Tunggulah Kehancurannya Terima kasih Atas Partisipasinya Mohon Mata Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima